Grid Blue Hole di Belis adalah lubang laut terbesar dan paling terkenal di dunia. Lubang laut adalah gua yang pernah dibanding diri oleh naiknya ketinggian air laut, lalu runtuh dengan sendirinya. Kebanyakan muncul sekitar 10.000 tahun lalu di akhir zaman S. Memasuki Grid Blue Hole itu sebenarnya mudah, tapi cuma sampai permukaannya. Makin dalam kamu menyelam, makin kompleks keadaannya. Turun ke dasarnya butuh keterampilan menyelam luar biasa, dan hanya penyelam berpengalaman yang diizinkan melihat-lihat ke dalam lubang laut itu. Sayangnya, para ilmuwan yakin bahwa Grid Blue Hole akan lenyap suatu saat. Setiap hari, pasir terjun runtuh ke dalamnya. Pasir ini lambat laut mengisi lubang, dan prosesnya akan berlanjut sampai tak bersisa. Tapi pada tahun 2012, tempat ini berada di peringkat pertama dalam daftar 10 tempat paling menakjubkan di dunia. Maka kamu memutuskan untuk tidak buang-buang waktu. Kamu memulai perjalanan untuk menjelajahi dasar Grid Blue Hole yang misterius itu. Pertama, kamu pergi naik perahu. Tujuanmu adalah lepas pantai Belis. Di suatu titik, kamu melihat sebuah atol. Atol ini bernama Lighthouse Reef. Pulau ini mengitari perairan biru tua. Artinya, kamu telah sampai di tujuan. Lebar Grid Blue Hole sekitar 305 meter, dan dalamnya lebih dari 120 meter. Biasanya, orang bisa menahan tekanan sebesar 3-4 atmosfer tanpa mengalami masalah kesehatan. Ini berarti kamu bisa menyelam hingga kedalaman 40-43 meter dan masih merasa baik-baik saja. Tapi, Grid Blue Hole jauh lebih dalam lagi. Makanya, kamu mempersiapkan semuanya, pakaian selam besar khusus yang bertekanan akan melindungimu dari apa saja yang mungkin kamu hadapi saat menyelami laut. Didesain untuk penyelaman sangat dalam, pakaian ini memungkinkan kamu mencapai kedalaman 610 meter. Bukan karena Grid Blue Hole dalam sekali, tapi ada baiknya berjaga-jaga. Ketika mulai turun, kamu melihat air di sekitar yang awalnya tampak gelap mulai menjadi lebih jernih. Laut itu menyuguhkan pemandangan mengesankan. Sepertinya, Grid Hole tak berdasar. Sambil pelan-pelan menyelam di bawah tekanan bobot pakaian selam, kamu melihat semua jenis kehidupan laut. Ada ikan kerapu besar, dan makhluk itu, itu hiu martil yang terkenal itu kan? Wih! Tak lama kamu menemukan banyak spesies hiu lain yang menghuni Grid Blue Hole. Ada hiu karang karibia, hiu perawat yang jinak, hiu banteng yang pintar dan berbahaya. Kamu bahkan bisa melihat beberapa hiu sirip hitam yang penasaran. Untunglah, ikan-ikan itu gak merhatiin kamu. Kamu juga bertemu sejumlah kura-kura besar dan banyak terumbu karang raksasa indah. Kamu melewati beberapa langkan di kedalaman 20 meter dan 50 meter. Pasti masih ada satu lagi di kedalaman 91 meter, tapi kamu belum sampai sedalam itu. Langkan-langkan itu menguatkan dugaan bahwa asal mula lubang itu adalah formasi batu kapur kuno yang terbentuk di daratan. Lalu naiknya ketinggian air laut mengubah tempat itu menjadi lubang biru yang dalam. Makin dalam kamu turun, makin gelap keadaannya. Begitu sampai di kedalaman 15 meter, kamu melihat air berkilauan. Itu adalah garis tagasat mata yang memisahkan bagian atas lubang laut yang berair asin dengan air tawar di jurang dalam ini. Kamu melihat lapisan putih kalsium karbonat di kedalaman 90 meter. Dulu, di sini ada terumbu karang raksasa. Karang itu tumbuh di perairan Karibia yang masih dangkal pada saat itu. Sedikit lebih dalam, sekitar 91 meter di bawah air, kamu melihat sesuatu yang aneh. Tapi saat itu, kamu belum tahu betapa mematikannya temuanmu itu. Ini adalah lapisan hidrogen sulfida. Lapisan ini membentang di seluruh dolinah laut itu seperti selimut tebal yang melayang. Air di sekelilingmu menjadi sangat gelap. Kamu nyaris tidak bisa melihat apapun, tapi yang terburuk tidak ada sedikitpun oksigen di sini. Di permukaan tanah, hidrogen sulfida adalah gas tak berwarna yang baunya seperti telur busuk. Gas ini mudah terbakar, korosif, dan beracun. Tidak ada oksigen yang bisa menembus lapisan ini. Syukurlah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kamu sudah membawa oksigen sendiri, berkat pakaianmu. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu yang sangat meresahkan. Ratusan, bahkan ribuan kulit kerang. Kamu segera sadar apa yang terjadi di sana. Siput laut yang tidak tahu apa-apa sedang berjalan-jalan terlalu dekat ke tepian Great Blue Hole. Tiba-tiba, siput itu kehilangan pijakan dan terjatuh ke dalam jurang. Mereka tidak bisa keluar. Dinding-dindingnya terlalu curam untuk dipanjat. Kamu bisa melihat jalur-jalur kecil yang mengarah kembali ke atas bukit. Juga jejak bekas makhluk yang meluncur turun lagi. Malangnya, tidak ada makhluk yang bisa bertahan di bawah sana tanpa oksigen. Kamu tidak mau berlama-lama di dekat hamparan cangkang kosong dan menyelam lebih dalam. Lalu kamu melihat gundukan pasir. Sebuah garis runcing berada di sepanjang tepi lubang. Tapi kamu di kedalaman 97 meter. Dan kedalaman Great Blue Hole adalah 122 meter. Kamu sadar gundukan pasir setinggi 30 meter ini telah terbentuk di tempat pasir mengalir memasuki lubang itu dari tepian nun jauh di atas. Kamu juga melihat palung. Palung ini membentang hampir sepanjang diameter dolina laut itu. Tapi, salah satu sudut lubang itu sudah penuh pasir. Tingginya mencapai puncak gundukan. Kamu menyelam ke dalam palung dan terus turun. Akhirnya, kamu mencapai kedalaman 120 meter di bawah air. Dan saat itulah kamu melihat sesuatu yang seru. Stalaktit kecil. Itu menguatkan masalah luku nol lubang ini. Stalaktit cuma bisa terbentuk saat air menetes dari bebatuan. Ini berarti bahwa Great Blue Hole dulu adalah sebuah gua besar kering dengan berbagai makhluk yang hidup di dalamnya. Para ilmuwan menganalisis stalaktit yang ada di dasar dolina laut itu. Mereka menentukan struktur menggantung itu terbentuk pada waktu yang berlainan. 153.000, 66.000, 60.000, dan 15.000 tahun yang lalu. Kamu sadar, sebagian stalaktit miring. Itu berarti yang terjadi bukan hanya naiknya ketinggian air laut, tapi juga ada pergerakan tanah. Akhirnya, kamu menyentuh dasar Great Blue Hole. Di saat yang sama, kamu merasa kakimu terpeleset. Kamu hampir kehilangan keseimbangan. Itu karena dasar laut tertutup oleh lapisan tebal endapan lumpur. Ini adalah catatan tentang berbagai siklon tropis dan badai yang diikuti oleh kemarau panjang yang terjadi di masa lalu. Kamu melihat sekeliling, dan yang kamu cari berada tepat di depanmu. Sejumlah gua dengan stalaktit raksasa nyaris tidak tampak di dalam air berlumpur dekat dasar lubang biru itu. Gua-gua itu muncul ratusan ribu tahun lalu. Bebatuan padat terkikis oleh air yang lewat sehingga membentuk gua. Air ini juga membentuk tiang-tiang besar stalaktit dan stalagmit. Seiring waktu, gua-gua itu runtuh membentuk jurang sedalam 122 meter. Lambat laun, lautan Karibia yang hangat mengisi jurang itu. Air laut menggerus batu kapur dan menyapu gua-gua itu. Tapi sebagiannya masih ada. Kamu siap meningkatkan level petualanganmu dan pelan-pelan berenang memasuki gua-gua itu. Keadaan di dalam gelap, kamu tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Cuma stalaktit dan stalagmit megah yang mengelilingimu. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benakmu. Gimana kalau ternyata ada pintu masuk ke dolinah yang lebih besar lagi di dalam salah satu gua ini? Memang tidak ada bukti ilmiah kalau lorong seperti itu ada. Tapi, gimana kalau ada? Lalu kamu menyelam ke dalam lubang sempit. Di kedalaman 200 meter, kamu tidak bisa lagi melihat sekitarmu. Itu adalah awal dari zona mesopelagik. Yaitu kedalaman yang sedikit sekali dijangkau sinar matahari. Makin dalam kamu menyelam, makin gelap lautan. Dan kalau kamu turun sampai kedalaman 915 meter, sinar dari permukaan laut lenyap tak bersisa. Untungnya ada lampu senter yang terpasang di pakaianmu. Keadaan sangat sepi dan seram. Kamu berbalik dan jantungmu hampir copot. Makhluk itu mirip cumi-cumi, tapi ukurannya besar sekali. Bola matanya seukuran bola sepak. Itu pasti cumi-cumi raksasa. Makhluk ini lebih mirip makhluk dari film horor daripada hewan sebenarnya. Saat mencoba menjauh dari monster itu secepat mungkin, kamu bertabrakan dengan sesuatu yang tidak kalah ngerinya. Makhluk itu menatamu dengan matanya yang berbentuk tong. Hal yang paling meresahkanmu adalah kepalanya yang transparan. Kamu baru saja bertemu ikan barrel eye. Kamu berbelok ke kiri dan melihat makhluk murung berkulit kendor melayang di dekat sikumu. Sepertinya makhluk itu tidak berangka dan berotot. Dagingnya yang seperti jeli memungkinkan hewan ini bertahan dalam tekanan air luar biasa. Biasanya ikan ini diam di dasar laut, menunggu hewan-hewan lain lewat. Kamu tersadar dari lamunanmu, gemetar ketakutan, dan memutuskan untuk menyudahi petualanganmu hari ini. Lebih baik, serahkan saja penjelajahanku kepada para profesional. Kamu mendorong dirimu dari dasar laut dan mulai kembali ke permukaan.